assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam peristirahat alhamdulillah saudaraku dimanapun anda berada kita masih ada beri kesetan ya masuk saja ke topik atau penjudul pembahasan tutorial ini kenapa di google docs ini ya di google docs ini tidak aktif ya apa ininya mikrofonnya tidak bisa digunakan saya sudah mengeklik disini ya tidak ada bisa digunakan ya google dokumen tidak dapat mengaktifkan mikrofon anda ini sebenarnya bukan kesalahan sistem audio kita ya mikrofon kita bukan sebenarnya ya bukan salah di audio settingan jadi bukan sistem audionya yang salah disini ya di sistem audio kita atau mikrofon kita yang salah karena kita nyatanya saya sendiri sudah bisa merekam kalau audio settingan error mikrofon saya ini saya tidak akan bisa merekam video ini tutorial ini caranya gimana mas kita coba ini klik dulu ya seperti video kemarin ya kita bisa mengaktifkan mikrofon ataupun voice typing ataupun data di halaman yang kosong ya di google docs ya tanpa di resume ya caranya coba kita klik klik sekali lagi ya bisa tidak ya nah ini alat dekte kita mulai nah tidak bisa guys ya nah ini ada keterangan disini ya kita baca cuman akan semakin mungkin mungkin kita akan membingungkan tidak bisa ya guys ya kita coba kalau saya sudah bilang tadi ya beberapa kali bilang ini bukan di mikrofon ataupun audio settingan kita ya yang error bukan coba kita pilih ini ya kita pilih yang baru kita close saja yang ini kita pakai resume coba sama tidak tunggu sebentar kita klik alat kita dikte nah ini sudah ada ya kalau di dikte di resume tadi kalau di blank halaman kosong itu kita harus mengaktifkan harus mengaktifkan dulu ya kita klik di day kita langsung klik untuk bicara kita klik nah tidak bisa guys ini bukan di settingan mikrofon kita ataupun audio ya audio manajer audio kita bukan itu langsung saja ya langsung saja tutorialnya ya di sini ternyata ini terblok ya ataupun disable ya oleh settingan di Chrome ya mungkin tidak sengaja ataupun kita mungkin terklik kita tunggu sebentar ya kita harus coba memakai yang blank kosong ini seperti video yang kemarin ya jika belum aktif dekte ataupun voice typingnya Anda bisa disini ya dokumen Indonesia kita pilih Indonesia nah kita terjemahkan oke maka dia akan menuju ke tab yang baru ya ini close saja kita klik alat nah dia akan muncul guys ya jika masih masih bingung ya video yang kemarin ya kita bisa diputar-putar lagi dikte nah tidak bisa ya oke kita langsung ya di sini terblok ya oleh settingan di Google Chrome-nya ya di browser Chrome-nya langsung saja disini ya klik atas ya klik pojok kanan atas di tiga ini ya nah setelah itu kita klik setting kita tunggu sebentar setelah itu kita scroll ke bawah terus ya sampai di events ya lanjutan nah disini kita kembali ke atas sebentar nah ya ini paling atas kita scroll ataupun scroll ke bawah nah disini ya nah disini ya setting ini ya setting setting ini ya nah ini ini kan berbentuk icon ya icon seperti equalizer ya ataupun settingan audio ya kontrol what is for machine set can use and so ya berarti di ini rombongan apa temen grup-grup di location kamera pop-up dan dan lainnya ya gitu kita klik langsung saja nah disini guys ya tapi mungkin di pengaturan laptop anda mungkin agak berbeda ya yang penting intinya sama ini kan terblok ya microphone blok kalau kita kan dikte ini ya ini terblok ya kita klik langsung langsung disini nah kita ini terserah milih yang mana default kan nggak apa-apa ya default bisa dicoba-coba ya ini biasanya ada tiga ini kawan-kawan ataupun teman biasa berapa kali mencolokkan yang jenis mikrofonnya microphone apa gitu ya maka disini akan terhistory ataupun terriwayat gitu setelah itu kita klik disini ya kita aktifkan yang blok ini oke ya kita refresh sebentar nah ya sudah ya coba kita ini nah kita refresh dulu ya kita refresh dulu jika ini tidak bisa kita akan kembali pengaturan yang tadi ya sebentar ini masih refresh nah ilang ya dia dikte nya kita klik klik alat lagi klik dikte nah kita klik disini nah tidak bisa guys tetap tidak bisa kita kembali lagi pengaturan lagi ya ke sini ke setting microphone nah kita tadi sudah ini ya sudah kita bloknya kita aktifkan ya ini ya tombol ke kanan coba kita kembali lagi ke sini ya kembali ke atas nah kembali ke atas tadi kita pilih yang ini nah disini kan ada ini ya doxgoogle.com nah ini ya perlu diingat jika di laptop settingan anda ini muncul di atas maka pengaturannya disini tetapi kawan-kawan harus di settingnya disini harus kita aktifkan dulu yang dibawah tadi ya yang dibawah yang microphone ini kita aktifkan ya atau yang tadi terblok gitu ya nah ini tadi kan kita aktifkan ke kanan ya nah ini yang paling atas ya ini kan atasnya sebelum ini tadi ya sebelum ini ya nah ini kan ada ya doxgoogle.com ya nah kita klik disini nah ini ya microphone ada ya microphone disini lihat disini ternyata dia masih terblok ya guys nah kita klik kita klik ask default saja nah setelah itu kita refresh sebentar refresh dulu nah kalau di refresh maka akan hilang ya ininya ya voice typing ataupun dikternya setelah kita refresh maka hilang kita klik lagi alat dikter kita klik coba nah berhasil guys ya saudaraku itu ya itu terjadi sangat berapa kali saya saya licar ya tidak ketemu-temu saya di pengaturan audionya seperti saya jelaskan di awal tadi ya tidak akan apa tidak ada permasalahan di microphone kita ataupun di setting audio kita karena bukti saya sudah bisa merekam video ini gitu ya nah ini kan aktif ya saya bicara kalau tidak aktif kalau tidak ada disini ya kalau tidak ter terjemahkan ya kalau tidak terekam di halaman google ini ya karena kita belum mengklik disini guys nah ini kan use your microphone oke kita allow ya oke gimana saudaraku nah berhasil ya oke itulah ya cara mengaktifkan microphone yang tidak bisa aktif ataupun error di google docs dokumen dengan cara kita merubah settingan di bawaan browser itu sendiri ataupun chrome ya oke kita sudah selesai ataupun kita sudah nah sukses cara mengatasi microphone yang tidak bisa berfungsi ataupun error di google docs oke nah itulah saudaraku ya yang belum begitu paham bisa diurang ulang lagi video ini ini saya alami berapa hari kemarin saya sempat bingung ya oke kok kayak gini gimana ya nah kalau microphone saya ada dua microphone ya microphone pakai handset sama saja tidak bisa tanpa microphone pun kan biasanya bisa ya tapi kan suaranya tidak jelas karena kita poster kita selalu apa kurang dekat dengan laptop ya gitu gak mungkin kita akan ngomong di selalu membengkuk di laptop kita kan gak mungkin jadi bisa diputar berulang ulang supaya tidak paham ataupun yang belum paham oke saudaraku semoga kita selalu diberi kesehatan dan ketemu lagi di video tutorial belajar bersama lagi jangan lupa subscribe nya tekan loncengnya like, komen, share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati